Dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada manusia berbagai macam. Jadi mencintai itu rezeki, anak-anak itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki, kemudian teman-teman yang kita miliki itu juga rezeki. Jadi rezeki itu berbagai macam bentuknya. Orang miskin itu adalah orang yang menganggap bahwa rezeki itu hanya sekedar materi. Jadi andai kita mau melihat makna dari rezeki yang amat luas, maka kita akan lebih mudah bersyukur. Tentu perempuan itu pasti sangat mudah tergoda ya, apalagi dengan harta, karena memang itu cobaan terberat bagi wanita. Tetapi sebetulnya ketika kita mau mempelajari lagi, melihat ke dalam diri kita, mengambil secukupnya sesuai apa yang kita butuhkan saja, kita akan mengetahui bahwa sebetulnya uang itu terkadang bukan hal yang betul-betul kita butuhkan. Tetapi adalah hal yang kita butuhkan saat kita butuh sesuatu untuk menambal kekurangan di dalam diri kita. Misalnya kita merasa insecure, akhirnya kita belanja makeup yang berlebihan, atau kita ingin merubah hal-hal yang seharusnya tidak boleh diubah ya, karena sudah diberi oleh Allah operasi plastik, kemudian menambahi sesuatu yang berlebihan mungkin seperti itu. Nah ini adalah bentuk dari kurangnya penerimaan terhadap diri kita. Ada hal yang kurang di dalam diri kita sehingga menambalnya adalah dengan faktor eksternal, yaitu harta. Jadi andai kan penerimaan ataupun rasa konah itu ditinggikan lagi, pemahaman terhadap rezeki, kemudian pandai-pandai untuk menikmati atau merayakan apa yang kita miliki, insya Allah rumput kita akan lebih hijau daripada rumput tetangga. Uang itu bisa menambal kekurangan yang ada di dalam diri kita, tapi sifatnya hanya sementara. Pada akhirnya perasaan kurang dan kosong itu akan menagih lagi kepada diri kita. Perasaan insecure itu akan datang lagi. Oleh sebab itu makanya kenapa harta yang dibutuhkan tidak pernah habis, jadi selalu butuh lagi, butuh lagi. Naksunya selalu minta lagi, minta lagi. Ya karena kita tidak menembel kekurangan itu sesuai dengan obat yang memang betul-betul dibutuhkan. Kita hanya melampiaskannya dengan hal-hal eksternal yang kita pikir itu merupakan solusi, padahal bukan. Jadi memang belajar untuk menerima, kemudian belajar untuk bersyukur itu harus lebih digiatkan lagi. Harus disadari kita ini sebagai hamba adalah tugasnya untuk bersyukur terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah s.w.t. Sembari berupaya supaya kita ini bisa menjadi seorang hamba yang kafa, punya hidup yang signifikan, sehingga bisa menolong banyak orang. Atau misalnya motivasi mencari hartanya itu karena ingin mandiri, tidak merupakan orang lain, atau ingin menolong orang lebih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!